Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Andi Komar di segmen eksperimen Sain itu asik Sahabat-sahabat sain, perhatikan Saya mempunyai segelas air putih Lalu ini ada minyak goreng Ya, minyak goreng yang di dapur yang biasa kita pakai untuk menggoreng itu ya Tentunya, sahabat-sahabat sudah bisa menebak Mau apa ini ya? Ya betul, kita mau mencampurkan antara minyak dengan air putih Nah, namun kita nanti akan bereksperimen Dengan menyampurkan bahan-bahan yang ada di sekeliling kita Ada madu, ada minyak yang putih, ada sabun Apa yang akan terjadi? Simak video berikut ini Pertama-tama, kita akan menuangkan air putih ke dalam gelas Secukupnya saja ya Ya, secukupnya saja Ya, segini sudah cukup Lalu, kita masukkan minyak goreng ke dalam air Untuk adik-adikku Bisa kita lihat Nah, apa yang terjadi ini? Ya, tentu saja sudah banyak yang bisa menebak Karena ini sudah sering kita lihat di peristiwa sehari-hari ya Minyak tidak akan menyatu Dan posisi minyak itu pasti di atas Karena apa? Masa jenisnya minyak lebih kecil dibandingkan air Alasan lainnya adalah Air itu terdiri dari satu atom oksigen dan dua atom hidrogen Atau dikenal dengan rumus H2O Ya, betul H2O Yang tidak simetri susunannya Tidak teratur atau tidak merata Sering kita sebut dengan istilah polar Ya, satu sisinya negatif, satu sisinya positif Tidak merata Beda dengan minyak Minyak itu memiliki struktur non-polar Jadi susunan atomnya tersebar merata Jadi ketika kita aduk-aduk seperti ini Nampak sekilas akan bercampur Tapi kemudian, beberapa waktu kemudian Nah ini, perhatikan Berpisah kembali Ini dua hal yang berbeda Air bersifat polar Minyak bersifat non-polar Minyak juga bersifat hidrofobik Artinya apa? Tidak bisa menyatu atau terserap oleh air Begitu ya, sahabat-sahabat Sain Sekarang kita coba Menggunakan minyak kayu putih Ya, kok minyak kayu putih? Ya, kebetulan saja saya menemukan minyak kayu putih tadi ya Sebelum percobaan Ya, kita masukkan Mampukah minyak kayu putih ini bisa menyatukan dua molekul yang berbeda ini Yang tidak pernah akur ini ya Jarang akur maksudnya Coba kita lihat Kita aduk-aduk seperti ini Kita biarkan Nah, nampak ini Nampak ternyata minyak kayu putih Tidak bisa digunakan untuk Untuk mencampurkan keduanya ini Ternyata minyak kayu putih itu sifatnya juga hidrofobik Dia juga anti-anti air Nah, sekarang kita coba memakai madu ini Nah, ini madu ya Kita campurkan Mampukah madu ini Mencampurkan kedua molekul Bahkan ini tiga molekul ya Karena sudah ketambahan minyak kayu putih Perhatikan Kita campurkan Nah Ini Terlihat sekilas Bersifat hidrofilik Jadi kebalikan hidrofobik itu hidrofilik ya Kalau hidrofobik itu anti-air Tidak bisa menyatu Kalau hidrofilik itu menyatu Ini nampaknya Madu ini menyatu dengan air Nah, kira-kira bisa enggak? Bisa enggak ini menyampurkan antara minyak dan air? Kita perhatikan Nah, kalau kita perhatikan Menyak pun akhirnya kembali naik Posisinya di atas lagi Itu artinya apa? Madu juga tidak bisa menjadi media Yang menyatukan air dengan Menyak Seperti itu Ini perhatikan ini Nah, akan kembali lagi Namun kalau kita perhatikan Air di bawah itu akan sedikit berwarna kuning Itu karena Madu telah bercampur dengan air Ingat ya tadi Madu bercampur dengan air Hidrofilik Yang terakhir, coba Perlapan yang terakhir Kita beri sedikit saja Sabun cuci Ya, kita beri sedikit saja Sabun cuci Apa yang akan terjadi? Kita aduk-aduk Nah, perhatikan ya Perhatikan Sahabat-sahabat sain Adik-adik usia TKS, DSMP Adik-adik pelajar semuanya Lihat Ternyata Dengan sabun Antara minyak dan air Bisa menyatu Kenapa hal itu terjadi? Jadi begini Sahabat-sahabat sain Molekul sabun itu terdiri dari Ikatan rantai hidrokarbon CH Dan asetat Hidrokarbon Dan asetat Nah, hidrokarbon ini Bersifat hidrofobik Seperti minyak Sedangkan asetat Bersifat polar Seperti air Hal inilah yang menjadi kunci Dalam pencampuran air dan minyak Ketika sabun dimasukkan Kedalam air dan minyak tadi Satu ekornya berikatan dengan air Satu ekornya Berikatan dengan minyak Dengan demikian Air dan minyak Akan saling bercampur Dengan perantara sabun Semoga eksperimen hari ini Menambah wawasan untuk kita semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih telah menonton!